Baik, kita hari ini belajar tentang teori of didactical situation. Hampir mirip dengan konstruktivisme, hanya lebih kepada memaksimalkan peran komponen-komponen miliu atau situasi untuk mendukung pembelajaran anak. Komponen-komponen itu baik guru, sistem pembelajarannya, bukunya, mendesain kurukulumnya. Itu harus berkaitan dengan karakteristik anak tadi. Kemudian proses-proses antisipasi. Bagaimana kurikulum itu juga harus mengantisipasi bahwa ketika kelas 4 mempelajari perkalian pecahan, itu di kelas 2 itu harus mengenakannya seperti apa. Jadi misalnya pembagian, ini saya kasih contoh ya, terkait bagaimana kita harus membuat sebuah antisipasi didaktis. Nah, contohnya gini, Bapak-Ibu, ini silahkan diperhatikan. Ini berkaitan dengan TDS ya. Gini, saya minta sedikit konsentrasi ya. Contoh gini, saya punya apa namanya, apel lah ya, apel. Apel jumlahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya punya apel 6. Kemudian, saya bagikan ke 2 teman saya. Misalkan Rizkyana dan Moldia. Misalkan. Nah, 2 orang. Berapa jumlah yang diperoleh masing-masing anak? Tiga, Pak. Tiga. Oke, pertanyaannya saya ubah. Pertanyaannya saya ubah. Yang tadi di keep ya, disimpan. Sekarang pertanyaannya saya ubah. Saya punya 6 apel. Saya punya 6 apel. Saya bagikan ke teman-teman saya. Setiap teman dapat 2. Setiap teman dapat 2. Berapa jumlah teman yang memperoleh apel yang saya bagikan? Tiga, Pak. Pinter-pinter berarti ya. Masya Allah ya. Nah, sekarang pertanyaan yang sulit ini. Pertanyaannya yang sulit ini. Apa bedanya pertanyaan saya yang pertama dengan yang kedua? Bisa menjelaskan apa bedanya yang saya tanyakan yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang kedua itu pembaginya 2. Kalau... Eh, bentar, Pak. Sekarang kalau ditulis dalam matematik, berapa bagi berapa? Kalau ditulis dalam matematik, 6? 6 dibagi 2. Itu untuk kasus yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Nah, yang kedua. 6 dibagi X sama dengan 2. 6 dibagi X sama dengan 2, Pak. 6 dibagi X sama dengan 2. Oke, kita bahas ya. Nah, ingat ya. Nulis pembagian seperti ini loh ya. Nah, tadi saya ulang ya pertanyaannya. Saya punya 6 apel. Kemudian, saya bagikan ke 2 teman saya tadi kan ya. Ya, Tuh? Betul nggak? Yang pertanyaan pertama dibagikan Rizky sama Mau Lidia, Pak? Ya, itu berapa orang? 2 orang kan? Tapi kan bukan temannya, Pak Yopi. Temannya yang pertanyaan kedua. Saya malah bingung. Gini, saya punya 6 apel. Saya bagi ke 2 orang. Yaitu Rizky sama Mau Lidia. Ya, Tuh? Bener, Tuh? Iya, Pak. Udah. Pertanyaan yang kedua. Saya punya 6 apel. Saya bagikan ke teman-teman. Setiap teman dapat 2. Ya, Tuh? Iya, Pak. Jawab apa? Kalau di dalam matematik, itu ditulisnya bener nggak? Cinta. Cinta terus. Oke, yang pertama dulu aja. Satu-satu aja dulu. Yang pertama, kasus pertama tadi, ada 6. 6 apel. Saya bagi ke 2 orang. Berarti bener ya? 6 bagi 2 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul. Iya, Pak. Oke, berarti ini bener ya? Sekarang pertanyaan saya. Saya punya 6 apel. Saya bagikan ke 2. Saya ulang. Saya punya 6 apel. Saya bagikan ke teman-teman. Setiap teman dapat 2. Berarti kalau dalam matematikanya sama dengan bagaimana nulisnya? Apakah seperti ini? N kali 2 sama dengan 6, Pak. N kali X? N kali 2 sama dengan 6. N kali 2 sama dengan 6. 6. Oke. Saya punya 6 apel. Saya bagikan ke teman-teman. Setiap teman dapat 2. Setiap teman dapat 2. Berapakah jumlah yang didapat teman-teman saya? Eh, berapakah jumlah teman-teman saya? Iya. Yang dapat. Berarti ini kasus perkalian ya? Ini, Pak. Siapa namanya? Suci, Pak. Mbak Suci. Itu tadi kasus perkalian atau kasus pembagian? Saya punya 6 apel. Saya bagikan. Ya, itu saya berikan lah. Saya punya 6 apel. Saya berikan ke teman-teman. Setiap teman dapat 2. Itu termasuk operasi. Saya rasa itu bukan perkalian ya. Kalau perkalian itu beda lagi ya. Nah, kalau saya nulisnya begini. Biar cepat ya. Seharusnya. Itu mah sama. 6 dibagi 2. Nah, saya ulang ya. Ini kasus pertama. Itu saya punya 6 apel. Saya bagikan ke 2 orang. Risky sama Widya. Eh, ya tadi ya. Kan 6 dibagi 2. Kemudian yang kasus kedua. Saya punya 6 apel. Saya bagikan ke teman-teman. Setiap teman dapat 2. Ya kan? Berapakah jumlah yang kebagian? Jumlah teman saya yang kebagian? 3 tuh. Ini berapakah jumlah buah masing-masing? Ya kan? Sama-sama. 3. Ini mah sama-sama 6 bagi 2. Sama-sama 6 bagi 2. Bedanya apa? Cara membaginya. Cara membaginya. Kalau ini cara membaginya gimana? Biar anak sendiri yang membagikan. 6 apel dibagi ke 2 orang. Gimana cara membaginya? Ini untuk si Risky. Yang ini untuk si Moldia. Gitu kan cara membaginya? Kalau yang kasus kedua, gimana cara membaginya? Saya punya 6 apel. 2 saya bagikan. 2 lagi saya bagikan. 2 lagi saya bagikan. Beda atau? Iya Pak, beda Pak. Cara membagi. Nah, yang pertama tadi itu saya membagi secara adil dengan kelompok yang sama. Kalau yang ini pengurangan berulang. Jadi guru itu harus memahami 2 konsep pembagian itu. yaitu konsep bagi adil dalam kelompok yang sama tadi. Yang kedua adalah konsep pengurangan berulang. Nah, kadang-kadang itu guru menjelaskan pembagian itu just only pengurangan berulang. Nah, ini itu berdampak sangat ketika anak belajar pembagian pecahan. Contoh, setengah bagi dua berapa? Siapa yang tahu setengah bagi dua? Nah, gimana caranya? Bisa nih saya punya setengah roti. Saya punya setengah roti. Ini saya gambarkan kayak gini. Aduh. Ini katakanlah setengah ya. Anggap aja cantiknya. Nah, ini setengah. Dibagi dua berarti ya bagi aja dua. Ya kan? Ini berapa kalau yang ini? Seper empat. Nah, seperempat. Ini namanya bagi adil tadi loh. Yang dikelompokkan yang sama tadi. Kasus pertama tadi loh. Tetapi yang ini gak boleh dilakukan dengan cara yang sama. Misalkan dua bagi setengah. Gimana Anda membagi adil ke setengah kelompok? Kan gak bisa. Caranya gimana? Anda punya dua roti. Ya kan? Setiap setengahnya Anda kasih ke orang. Nih, satu. Satu dikurangi pokok setengah itu loh ya. Nah, ini tuh konsep ini tuh digunakan dalam pecahan. Yang mana ini tadi kelas dua, kelas tiga, ini kelas empat, kelas lima. Nah, ini harus diantisipasi. Seperti itu. Antisipation didactical pedagogis. Itu contoh ya teman-teman ya. Termasuk yang saya contohkan sebelumnya tadi apa. Tadi saya sampai lupa. Tapi insya Allah ingat ketika ditanya ya. Karena udah azan ya. Azan itu lebih baik kita berdoa ya. Kita masih waktu setengah jam. Saya kira Mbak Piyutik itu akan lebih mancur kalau berdoanya lebih panjang gitu ya Mbak Piyutik ya. Biar tidak hilang dan terakulturasi. Dan apa tadi ya bahasanya ya. Nah gitu ya. Mbak Piyutik tadi adaptation tadi apa Mbak Piyutik? Mbak Piyutik. Kemandirian kebalikannya jam. Nah. Itu dia. Jadi kalau misalkan siswa melakukan kesalahan, itu jangan buru-buru menyalahkan. Tapi diskusikanlah kesalahan itu. Nanti juga pasti dia akan terngiang-ngiang terus. Mbak Piyutik ini. Jadi dia akan mencari tahu ini apa tadi adaptation tadi ya. Jadi ketika di akhir ditanya lagi, udah siap. Apalagi berdoanya nanti setengah jam ya. Karena kita sampai setengah empat, kalau kita akhiri sekarang kan setengah jam untuk berdoa, itu udah cukup untuk ilmu-ilmu kita itu terserap dengan bagus. Gitu ya Mbak Dwi ya. Dwi Renita ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Jadi boleh disimpulkan hari ini kita belajar apa Mbak Ristanti? Suara saya terakses, Pak. Ya, terakses. Sudah. Dari ini belajar teori Prusau, Pak. Prusau? Apa itu? Itu teori adaptasi. Tak, adaptasi tak. Selain itu apalagi? Tadi kan banyak sekali kan? Belajar didaktikal kontrak, Pak. Oh ya, ada istilah didaktikal kontrak juga ya. Oke, terima kasih Mbak Ristanti ya. Jadi ngecek aja ya, ngecek apa yang sudah. Mbak Dinda? Mbak Dinda ini, Dinda laki-laki oh ya? Laki-laki, Pak. Laki-laki, Pak. Oh iya. Oh iya. Kue nyiliti aku ya, aku nggak ngerti no. Gambarmu ilo. Rupamu yang piye lali aku. Mor. Mohon maaf Pak, disini lagi hujan rasa dia terlempat dari zoom. Jadi nggak bisa menyalakan fitur kamera. Begitu. Semenit aja nggak bisa ya? Semenit aja coba. Sedetik ya? Saya coba ya. Ya. Nubanya pakai persiapan ya ini ya? Lama banget. Oke, udah ya. Oh nyatanya nggak mati, Pak ya. Jadi itu teori konspirasi dari mana ya? Video dinyalakan langsung keluar itu konspirasi mana itu? Mbak Umi aja on terus ya. Mbak Umi ya. Masya Allah. Gitu ya, Bapak Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya juga udah berkeringat ya. Kalau ngajar 3 SKS itu masuk ganteng, pulang. Aduh, saya kira itu terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan berkah selalu kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.